Dan wali kota Depok, Jawa Barat, Nur Mahmudi Ismail akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresa Depok. Nur Mahmudi pada kamis pagi menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus sedugaan korupsi. Nur Mahmudi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tiba di Mapolresa Depok didampingi penasihat hukumnya. Pada pemeriksaan sebelumnya, Nur Mahmudi tidak hadir karena gangguan kesehatan. Ia pun sempat menjalani pemeriksaan di RSCM karena mengalami benturan di kepalanya saat bermain foli. Mantan Sekda Depok, Hari Prihanto pada Rabu kemarin diperiksa selama 14 jam. Nur Mahmudi dan Hari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sedugaan korupsi Jalan Nangka Tapos, Depok, Jawa Barat.